Bupati Buru hadiri acara Khatmil Quran dan Wisuda Santri. Ratusan santri dari berbagai taman pendidikan Al-Quran atau TPK sekecematan Waplau mengikuti acara Khatmil Quran dan Wisuda Santri yang dipusatkan pada lokasi desa Sama Lagi, Kabupaten Buru pada Minggu 17 Juli 2022. Pelaksanaan kegiatan acara Khatmil Quran dan Wisuda Santri TPK sekecematan Waplau dihadiri langsung oleh Penjabat Bupati Buru Jalaludin Selampesi dan Kabak TU Kanwil Kemenak Provinsi Meluku, mewakili Kemenak Provinsi Meluku. Penjabat Bupati Buru Jalaludin Selampesi dalam sambutan yang mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini menjadi salah satu fondasi pendidikan bagi anak dalam beragama dan menenamkan karakter siswa sejak usia dini, sehingga memiliki ahlak dan budi pekerti yang baik. Kegiatan ini juga membantu program pemerintah di bidang keagamaan, khususnya pendidikan baca tulis Al-Quran. Hal ini patut juga disyukuri karena di Kabupaten Buru akan muncul ahli-ahli dan penghafal Quran yang akan memakmurkan agama hingga ke pelosok desa. Bupati berharap anak-anak para Wisuda tidak hanya memiliki kuantitas, tetapi lebih kepada kualitas, termasuk mampu mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan sedini mungkin, menjadi generasi yang kurani, yang cerdas, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Dikatakan Bupati, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan penting dan perlu diberikan apresiasi karena sejalan dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Buru, yaitu mewujudkan masyarakat Bupolo yang sehat, cerdas, berahlak lewat penyelenggaran pemerintahan yang amanah, profesional, dan akuntabel. Total TPQ yang ikut dalam kegiatan Kadmil Quran dan Wisuda Santri sebanyak 7 TPQ, dengan total santri yang diwisudakan sebanyak 175 santri. Sementara jumlah TPQ yang ada dan tersebar pada sejumlah desa di Kecamatan Waplau sebanyak 30 TPQ. Selain dihadiri langsung oleh Penjabat Bupati Buru Jalaluddin Selampesi dan Kabak TU Kanwil Kemenak Provinsi Maluku, mewakil Kemenak Provinsi Maluku, hadir pula Kemenak Kabupaten Buru, anggota DPRD Kabupaten Buru dan Buru Selatan, termasuk anggota DPRD Provinsi Maluku, Asis Hentihu dari Daerah Pemelihan Buru. Terima kasih telah menonton!